Selamat hari Minggu, hari ini Minggu Palma, kita memperingati penyesus yang masuk di kota Yerusalem dan umat melambai-lambaikan daun palma. Di pagi hari ini akan disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Minggu Palma yang dipimpin oleh Pastor Eko, Pastor Peroki dan Pastor Fik secara langsung melalui TV Kabel dan TV. Umat yang terkasih, mari kita mendekati layar TV Anda untuk mengikuti Misa Minggu Palma di pagi hari ini. Dan yang kedua, selesai Misa, Pastor akan berkunjung ke lingkungan-lingkungan untuk memberkati umat dan daun palma. Diminta untuk umat di rukun-rukun menyiapkan meja, salib, dan lilin, dan tempat kolektif. Sekali lagi umat di rukun-rukun menyiapkan meja, salib, lilin, dan tempat kolektif di rukun-rukun. Dan umat berdiri, berjejer, berjarak satu meter dari masing-masing, sehingga Pastor akan melewati rukun-rukun lingkungan-lingkungan dan memberkati daun-daun palma yang disiapkan oleh umat di stasi langgur ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti Minggu Palma dari Gereja Katedral Langgur. Mari kita siapkan hati dan kita membuka dengan lagu pembukaan. Selamat menikmati. 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 Bapak. Selamat menikmati. 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 corona yang membuat sehingga pada kesempatan ini kalau seperti biasanya Tuhan datang memasuki kota Yerusalem kita berkumpul bersama-sama memberkati daun palma dan berarak maka pada tahun ini sungguh luar biasa karena kita menyambut kedatangan Tuhan di Yerusalem di hati kita masing-masing di dalam keluarga kita masing-masing berkumpul bersama dengan keluarga kita suami istri anak-anak opa dan oma di rumah kita masing-masing dan di rumah kita masing-masing itu Tuhan yang memasuki di kota Yerusalem akan segera mengunjungi kita kalau selama ini kita merayakan pekan suci sampai kebangkitan Tuhan kita mengunjungi Tuhan di rumah Tuhan di gereja maka pada tahun ini berbeda kita kita tinggal di rumah kita masing-masing dan Tuhan lah yang datang mengetut pintu hati kita pintu rumah kita pintu keluarga-keluarga kita dan ia mengunjungi kita sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya barangkali bagi sebagian ini sebuah kesengsaraan ini sebuah penjara barangkali juga penjara iman karena tidak seperti biasa tetapi pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan kesempatan ini sebagai kesempatan rahmat biasa saya katakan dalam refleksi tentang situasi akhir-akhir ini dengan perayaan-perayaan ekaristi yang biasa dilakukan di rumah kita masing-masing pada hari minggu dan hari-hari lainnya dan saya menemukan bahwa situasi akhir-akhir ini dunia kita yang dilanda dengan wabah corona bukan sekedar pengalaman penderitaan tetapi bagi saya adalah sebuah blessing in disguise sebuah rahmat yang terselip dibalik barangkali kita alami sebagai penderitaan Tuhan memasuki hati kita Tuhan memasuki keluarga-keluarga kita kapan kita alami itu saya kira sepanjang hidup saya atau hidup bapak ibu tidak pernah dijumpai pengalaman seperti saat-saat ini dan bagi saya itu adalah sebuah pengalaman rahmat oleh karena itu pada kesempatan ini bapak ibu saudara-saudari umat ala yang saya cintai dan kasih bersama dengan seluruh dunia seluruh warga bangsa seluruh warga masyarakat di Kepulauan Maluku dan K tercinta ini mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan kita mohonkan doa-doa dan penyertaan para leluhur dan kita juga sebagai masyarakat K memohonkan doa-doa dari para martir K yang telah menumpahkan darahnya di tanah ini demi kesuburan iman di tanah yang tandus nan gersang ini untuk dengan doa-doa mereka dengan darah yang mereka tumpahkan ini boleh menghalau boleh menyingkirkan wabah ini dari dunia ini dari bangsa kita dari Maluku dari kita yang hidup di tanah K ini dari keluarga dan dari pribadi-pribadi kita kita yakini penuh bahwa darah yang telah ditumpahkan itu baik oleh Yesus dalam perjalanan penderitanya maupun oleh para martir uskup ars dan kawan-kawan kita yakini dengan itu darah yang mengalir itu akan menghalau wabah ini dari tengah-tengah kehidupan kita sehingga muncul juga kehidupan iman yang baru yang semakin kuat untuk senantiasa berpegang pada Tuhan sendiri oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih marilah di hari Minggu Palma ini dimana Yesus memasuki kota Yerusalem yang disambut dengan suka cita girang gembira dengan lambayan daun-daun Palma kita satukan niat-niat hati kita ini mari kita ikuti bersama upacara pemberkatan daun Palma di hari Minggu 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Mateus Pada waktu itu Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya Benarkah kau berjaya ini? Jawab Yesus Benar Tetapi atas kebunan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka Yesus tidak memberi jawaban apapun Maka Pilatus berkata Apakah kau tidak mendengar sebuah kebunan yang mereka berkata Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah katapun Sehingga gubernur sangat heran Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta Gubernur membebaskan salah seorang tahanan Sesuai dengan pilihan rakyat Pada waktu itu di dalam penjara Ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas Ketiga rakyat berkumpul Pilatus bertanya Siapakah yang harus melepaskan Barabas atau Yesus Yang disebut Memang Pilatus tahu Bahwa Yesus diserahkan kepadanya Hanya karena rasa berkisahnya Ketiga Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan Istrinya mengirim pesan ini kepadanya Jangan berkumpul di ruangan pengadilan Dalam kepala-pumpul saling itu Sebab dalam mimpi ini maaf Aku sangat memberitahkan Sekarang para iman kepala dan para penuka mulai menghasil pahagian Supaya Barabas dikepaskan Dan Yesus dihukum mati Gubernur berkata kepada mereka Siapa di antara orang itu Yang harus melepaskan Mereka berkari Barabas Lalu Pilatus bertanya kepada mereka Tetapi Apa yang harus membuat dengan Yesus Yang disebut hal masing ini Semua orang menjawab Dia harus bersaingkan Pilatus berkata Kejahatan apa yang berkumpulannya Tetapi semakin keras mereka berkeria Dia harus bersaingkan Pilatus menyadari Bahwa segala usaha sia-sia Malahan makin menunggulkan buruk haram Dia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat Dan berkata Aku tidak berhenti menjawab atas jahat orang-orang Terserah Dan seluruh rakyat menjawab Biarlah orang-orang ini Mencari tangan jawab Dan anak-anak Kemudian Pilatus membebaskan bahawas Dan ia menyuruh Menerah Yesus Lalu menerahkannya Pada mereka Untuk disaribkan Maka Sedadu-sedadu Menurut Menurut Yesus Masuk tansi Dan mengumpulkan Seluruh pasukan Di sekelilingnya Mereka Membuka pakaian Yesus Dan mengenakan Pada tubuhnya Selai Kain ungu Kemudian Mereka Menganyam Sebuah makota Dari ranting-ranting Berduri Dan memasangnya Di atas Kepala Yesus Sebatang tongkat Diberikan Di tangan kanannya Mereka Berlutut Di hadapan Yesus Dan mengolok-olok Dengan kata-kata Salam Hai Raja Yahudi Mereka Meludahi Yesus Mengambil tongkat itu Dan memukul Kepalanya Sesudah Mengolok-olok Yesus Mereka Mengambil Kain ungu itu Dan menyuruh Yesus Mengenakan Pakaiannya Sendiri Lalu Yesus Digiring Keluar Untuk Disalipkan Sementara Berjalan Keluar Kota Mereka Berjumpa Dengan Seorang Bernama Simon Asal Kirene Dia dipaksa Memanggul Salib Yesus Dan ketiga Sudah sampai Di tempat Bernama Golgota Artinya Tempat Tengkorak Yesus Diberi minum Anggur Bercampur Empeduh Setelah Mengecap Yesus Tidak Mau minum Kemudian Yesus Disalipkan Sesudah itu Para serdadu Membagi-bagi Pakaian Yesus Dengan Membuang Undi Lalu Mereka Duduk Mengawasi Yesus Di atas Kepalanya Dipasang Pengaduan Inilah Yesus Raja Yahudi Ada juga Dua Perampok Disalipkan Bersama Yesus Seorang Di kanan Dan Seorang Di kirinya Orang-orang Yang lewat Disitu Mengejek Yesus Dan Menggelengkan Kepala Sambil Berkata Katanya Mau Memunggar Inisah Dan Membangun Kembali Dalam Tiga Hari Saja Selamatkan Lalu Dirimu Sendiri Demikian Juga Semua Imam Kepala Alik Kitab Dan Para Pemuka Mengolok Olok Yesus Orang Lain Diselamatkannya Tetapi Dirinya Sendiri Tidak Dapat Diselamatkan Kalau Memang Baca Yahudi Biarlah Sekarang Turun Dari Salim Dan Kami Akan Percaya Kepadanya Ia Menaruh Harapannya Kepada Allah Biarlah Allah Melepaskan Dia Kalau Berkenan Kepadanya Bukankah Dia Mengatakan Saya Kepada Allah Dan Kedua Perampok Yang Disalipkan Bersama Yesus Mengejeknya Juga Mulai Dari Pukul 12 Seluruh Daerah Itu Diliputi Kegelapan Sampai Pukul 3 Kira-kira Pukul 3 Berserulah Yesus Dengan Suara Nyaring Eli Eli Lama Sahabatani Yang Artinya Alaku Ya Alaku Mengapa Kau Tinggalkan Daku Mendengar Itu Beberapa Orang Berdiri Disitu Berkata Ia Dengan Segera Datanglah Seorang Dari Mereka Mengambil Sebuah Bunga Karang Dan Mencelupkannya Kedalam Cuka Lalu Mencocokkannya Pada Sebatang Tongkat Dan Memberi Yesus Minum Tetapi Orang Orang Lain Berkata Jangan Mari Kita Lihat Saja Apakah Pilihan Datang Menelamatkan Dia Yesus Berseru Lagi Dengan Suara Nyaring Dan Menghembuskan Nafas Penghabisan Marilah Kita Berlutut Untuk Menghormati Wafati Yesus Tidak 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ketiga itu tirai kenisa tersobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi, dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar, dia putrakan. Demikianlah sahabat Tuhan, terpujilah Kristus. Pastor, para petugas liturgi di gereja ini, Umat sekalian yang ada di rumah masing-masing, semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada perayaan hari Minggu Palma ini, kita semua diajak untuk mengenang sengsara Tuhan. Pada perayaan ini, ada dua peristiwa penting yang kita ikuti. Yang pertama, pemberkatan daun palma. Dan yang kedua, kita mendengar kisah sengsara Tuhan. Pemberkatan daun palma mengingatkan kembali peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, Dan disambut sebagai raja dengan meriah, dengan palma di tangan. Rakyat bersorak-sorai atas kedatangan sang raja, sang penyelamat. Dan peristiwa yang kedua, mendengarkan kisah sengsara. Mengingatkan kita bahwa rakyat yang sama, Menyerukan Yesus sebagai penjahat, Mengolok-olok dia, Menghujat, memfitnah, Bahkan Menyerukan untuk disalibkan dan dibunuh. Saudara-saudariku yang terkasih, Kita melihat dua peristiwa Yang seakan kontras, Berlawanan hati. Hati dan mulut Meneriakan hosana Terpujilah raja kita Tangan yang memegang daun palma Dengan sorak-sorai Menyerukan Yesus sang raja Dalam waktu yang sama Orang-orang tersebut Hati yang sama Tangan yang sama Kembali Membensi dan menghujat Yesus sang raja Tangan yang memegang daun palma berbalik Menunjuk Yesus sang raja Sebagai penjahat yang harus Segera diadili Bapak, Ibu, Saudara-saudari Umat yang dikasihi oleh Tuhan Sebuah pertanyaan Untuk kita renungkan bersama Dalam perayaan Minggu palma Minggu sengsara ini Bagaimana dengan sikap kita sendiri Yang hari ini membawa Palma di tangan Terkadang kita Seperti orang-orang Jerusalem Ada sacat Dimana kita Mengaku dengan mulut Bahwa kita Orang katolik Kita pengikut Kita mengikuti Ekaristi Mengikuti ibadat Rajin mengikuti Devosi Dan berbagai kegiatan Yang mengungkapkan Iman dan identitas kita Tentu Tentu semuanya itu Baik Semuanya itu Pasti Menyenangkan Sesama Dan Tuhan Namun Terkadang pula Dalam praktek hidup Hati kita Sikap kita Tutur kata kita Kadang kontras Berlawanan Dengan Perayaan-perayaan Liturgi yang kita Rayakan Bertentangan Dengan iman Kita Hati Sikap Tutur kata Tingkah laku kita Terkadang Melukai Hati Tuhan Dan hati Sesama Bukankah Kita Telah Menyalipkan Kembali Kristus Dan Sesama Kita Bukankah Kita Telah Membuat Tuhan Dan Sesama Semakin Sengsara Saudara Saudariku Yang Dikasihi Oleh Tuhan Saya Mengajak Kita Untuk Mari kita Belajar Dari Bacaan Kedua Rasul Paulus Mewartakan Tentang Kristus Walaupun Dalam Rupa Allah Kristus Yesus Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Sebaliknya Ia Telah Mengesongkan Diri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Salib Sudara Sudara Sudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Menghayati Ajakan Dan Pewartan Paulus Dalam Bacaan Kedua Dengan Kehidupan Kita Saat Ini Ada Hal Penting Yang Bermakna Untuk Kita Pelajari Di Daerah Kita Ini Di Bangsa Kita Bahkan Dunia Sementara Dilanda Oleh Virus Corona Banyak Orang Mungkin Melihat Musibah Ini Dari Sisi Negatif Tetapi Saya Mengajak Kita Untuk Mari Kita Lihat Ada Hal Positif Di Bali Peristiwa Yang Menyengsarakan Ini Dengan Hadirnya Virus Yang Melanda Dunia Ini Seakan Menghantar Orang Untuk Kembali Berkumpul Dalam Rumah Masing Masing Mereka Yang Ada Di Tempat Kerja Yang Jarang Pulang Kembali Ke Rumah Mereka Yang Karena Berbagai Persoalan Hidup Tidak Dapat Berkumpul Bersama Suami Istri Anak Anak Dalam Rumah Mereka Atau Mereka Yang Ada Dalam Berbagai Kesibukan Kesibukan Telah Begitu Lama Meninggalkan Suasana Persekutuan Sebagai Keluarga Di Rumah Melalui Virus Ini Orang Dipanggil Dan Diajak Untuk Masuk Dalam Rumah Mereka Masing Masuk Untuk Apa Masuk Untuk Mengesongkan Rumah Dari Impian Impian Duniawi Semua Orang Masuk Dalam Rumah Untuk Mengesongkan Diri Mengesongkan Hati Dari Hal-hal Duniawi Atau Hal-hal Yang Menyengsarakan Hidup Untuk Apa Untuk Mengisi Dengan Kehadiran Tuhan Untuk Mengisi Dengan Perjumpaan Yang Menghangatkan Dan Menyenangkan Untuk Mengisi Dengan Suasana Yang Meneguhkan Dan Memulihkan Saudara Saudari Yang Terkasih Sama Seperti Yesus Mengesongkan Dirinya Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Belajar Untuk Taat Sehingga Ia Ditinggikan Oleh Bapanya Maka Maka Marilah Kita Berkumpul Kembali Dalam Rumah Kita Masing-Masing Mengesongkan Hati Mengajak Tuhan Memenuhi Hati Pikiran Kita Rumah Tangga Kita Kita Belajar Untuk Menjadi Seorang Hamba Yang Taat Setia Mendengarkan Firman Tuhan Sehingga Pada Akhirnya Kita Semua Ditinggikan Dan Diselamatkan Bapak Ibu Saudara Dan Saudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Sekarang Ini Kita Bukan Hanya Ada Dalam Minggu Sengsara Tetapi Kita Ada Dalam Bulan Bulan Sengsara Hari Hari Sengsara Yang Didera Karena Virus Kita Seakan Disalipkan Oleh Virus Corona Saudara Saudari Yang Terkasih Kalau Virus Sudah Membuat Kita Sengsara Apakah Ini Adalah Bentuk Teguran Tuhan Kepada Kita Jika Ini Cara Tuhan Mengingatkan Kita Maka Marilah Kita Bertobat Supaya Hati Sikap Perilaku Kita Jangan Lagi Membuat Kita Semakin Sengsara Melainkan Dengan Pertobatan Itu Kita Akan Ditinggikan Dan Diselamatkan Oleh Tuhan Di Awal Tadi Pastor Paroki Telah Mengingatkan Kita Bahwa Mari Kita Melihat Peristiwa Musibah Ini Wabah Ini Dari Sisi Positif Ada Rahmat Tuhan Di balik Semuanya Ini Tuhan Yang Mengunjungi Kita Di rumah Kita Masing-masing Tuhan Akan Melawati Kita Semoga Demikian Masing-masing Setelah Kita Mendengar Dan Merenungkan Sabda Tuhan Di Hari Yang Penuh Sukacita Kita Menyambut Yesus Memasuki Kota Yerusalem Memasuki Relung Hati Kita Masing-masing Memasuki Rumah Kita Keluarga Keluarga Kita Mari Kita Bangkit Berdiri Kita Nyatakan Iman Kepercayaan Kita Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Akan Yesus Kristus Putranya Yang Akan Yang Dikandung Dari Rokudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Yang Menderita Sengsara Dalam Pemerintahan Ponsius Pilatus Disalibkan Wafat Dan Dimakamkan Yang Tung Ketempat Penantian Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Naik Keserugah Duduk Disebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dari Situ Ia Akan Datang Mengadili Orang Hidup Dan Yang Mati Aku Percayakan Roh Kudus Gereja Katolik Yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Yang Kekal Amin Kita Bersatu Dalam Doa Umat Bersama Yesus Yang Taat Sampai Wafat Tetapi Dijunjung Tinggi Oleh Bapaknya Marilah Kita Menghadap Bapak Dan Berdoa Bagi Mereja Yang Menderita Semoga Bapak Menampahkan Mereka Yang Menderita Dihina Dianiaya Dan Dimitnah Karena Imannya Agar Mereka Tetap Optimis Bahwa Sesudah Cobaan Akan Datang Pembebasan Marilah Kita Mohai Kabupan Lada Kami Yulah Tuhan Bagi Para Pemimpin Masyarakat Semoga Allah Bapak Mendampingi Para Pengimpin Masyarakat Kita Agar Dengan Tampak Keperjuangkan Kesejahteraan Dan Jangan Terboda Oleh Kepentingan Diri Marilah Kita Mohon Kabulkan Doa Kami Ya Tuhan Kabupan Kabupan Doa Kami Ya Tuhan Bagi Kita Sendiri Semoga Allah Bapak Mencurahkan Kita Semangat Yesus Kristus Agar Kita Dapat Saling Membantu Dalam Memanggul Sahib Kita Sehari Hari Mengikuti Jejak Putranya Marilah Kita Mohai Kabupan Doa Kami Ya Tuhan Kita Berdoa Juga Secara Khusus Bagi Semua Yang Terlibat Dalam Perjuangan Untuk Memberikan Kehidupan Bagi Saudara Saudara Kita Yang Terkena Wabah Corona Semoga Mereka Diberikan Kesehatan Lahir Batin Kebahagiaan Dan Usia Yang Panjang Bagi Mereka Yang Telah Meninggal Karena Wabah Ini Semoga Tuhan Memberikan Pengampunan Atas Salah Dan Dosa Mereka Dan Bagi Kita Sekalian Kita Berdoa Semoga Wabah Ini Tuhan Boleh Jauhkan Dari Kehidupan Kita Baik Dalam Situasi Dunia Keseluruhan Bangsa Kita Maupun Di Daerah Kita Maluku Kei Keluarga Keluarga Kita Dan Pribadi Pribadi Kita Kami Mohon Kabulkanlah Doa Kami Ya Tuhan Alap Bapak Kami Di Surga Demi Cinta Kasimu Engkau Mengendaki Kami Menjadi Putra Dan Putrimu Berkat Jasa Yesus Kristus Putramu Kami Mohon Terimalah Dan Kabulkanlah Permohonan Doa Kami Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Mari Kita Bersama Saudara Saudari Kita Kita Berdoa Untuk Maksud Khusus Mereka Dari Keluarga Uta Sao Sao Bun Dari Anak Anak Dan Cucu Cucu Jakobus Rumangun Dari Anak Dan Cucu Ibu Beatrix Resubun Dari Keluarga Wemaf Dari Keluarga Markus Retop Dari Ibu Ana Marice Dari Ibu Ana Dari Dari Anak Marlin Dan Titin Dari Eta Ren Warin Dari Ibu Eta Ren Warin Dari Maria Teresa Retop Dari Nona Desi Resmol Dari Ibu Regina Tarob Dari Bapak Tarsisius Aflaubun Dari Ludwine Heatubun Dari Keluarga Angwar Mase Sanyakit Dari Ibu D Sadubun Dari Cucu Ona Ren Warin Dari Bapak Gabriel Renyut Dari Cecilia Dumatubun Dari Bapak Yopi Amlean Dari Ibu Lucia Rentanubun Dari Ibu Lusi Rentanubun Dari Ibu Lusi Rentanubun Dari Ibu Lusi Rentanubun Dari Ibu Lusi Dan Anak Ronaldo Dari Keluarga Gustaf Pangke Dari Anak Eta Rumangun Dari Anak Yati Rumangun Dari Keluarga CH Renyaan Dari Yanti Rumangun Dari Ibu Oni Retob Dari OC R Dari F Tuan Tuan Allah Bapak Yang Maha Cinta Dan Maha Kasih Saudara Saudari Keluarga Keluarga Kami Ini Ingin Memanjatkan Doa Doa Khusus Mereka Untuk Keselamatan Jiwa Saudara Saudari Yang Telah Meninggal Semoga Dengan Kerahimanmu Engkau Mengampuni Salah Dan Dosa Mereka Dan Menerima Mereka Dalam Kerajaan Untuk Saudara Saudari Yang Bersyukur Atas Rahmat Kehidupan Atas Kesuksesan Dalam Pekerjaan Atas Penyertaan Mu Puji Dan Syukur Kami Aturkan Kepadamu Atas Rahmat Dan Berkat Yang Kau Anugerahkan Bagi Pribadi Keluarga Keluarga Kami Atas Hari Ulang Tahun Yang Kau Berikan Atas Rahmat Kehidupan Atas Penyertaan Mu Atas Kesuksesan Dalam Karya Dan Usaha Semoga Engkau Memberikan Kepada Mereka Kesehatan Lahir Batin Kebahagiaan Dan Usia Yang Panjang Dan Semoga Hidup Mereka Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Untuk Maksud Maksud Khusus Engkau Mengetahui Maksud Hati Yang Dipanjatkan Secara Khusus Kepadamu Dengarkan Doa Doa Mereka Tuhan Ala Bapak Yang Maha Cinta Dan Maha Kasih Inilah Dengan Perantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Kita lanjutkan Dengan Persiapan Persembahan Dengarkan 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 Terpujillah Alhamdulillah 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 Kita juga serahkan diri dan keluarga-keluarga kita, wujud dan intensi kita, dan secara khusus kita mohonkan lewat persembahan roti dan anggur ini, lewat perayaan yang akan kita masuki, Minggu Sengsara, Perayaan Tri Hari Suci, dan berpuncak pada Pasca ini, kita mohonkan semoga Tuhan lewat sengsaranya, lewat darah yang ditumpahkan pengorbanannya bagi kita sekalian, ia dapat menjauhkan dan melenyapkan wabah yang sementara melanda dunia, bangsa, dan daerah kita tercinta ini, dari tengah-tengah kita. Berdoa lah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada ala Bapak yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh matahari. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya, berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasihmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, serta-Mu, dan serta-Mu juga, Merilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Merilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bapak yang kudus, Ya Bapak yang kudus, salah yang kekal dan kuasa, Bahwa dimanapun juga, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu, sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukuman dunia, Dan bersinarlah kuasa penyelamat, yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia, bahkan seluruh dunia mulai menyadari, bahwa kagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, Kami memuji dikau, dan dengan segenap hati, mengumandangkan nyanyian, sambil bermada. Allah segala kuasa, Surga dan bumi, Nukamu anu, Terpujilah engkau di surga, Diberkatilah yang datang, Datang nama Tuhan, Terpujilah engkau di surga, Kita bersatu dalam doa sekuragung yang kedua. Sungguh kuduslah engkau ya Bapak, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Palma ini, Kami menghadap dikau sehati sejiwa, Dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan, Dalam kesatuan dengan seluruh gereja, Dalam perayaan ini, Kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia, Dan mengharuniakan kepadanya, Nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, Kami mohon, Kuduskanlah persembahan ini dengan daya rohmu, Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, Mengucap syukur kepadamu, Lalu memecah-mecahkan roti itu, Dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terima kasih telah menonton! 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 Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak, Roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Hempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus, dan uskup kami, Petrus Kanisus Mandagi, serta para Imam Diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasianilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapak yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita satukan doa-doa kita, dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapak, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan. Sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuas untuk selama-Mu. Saudara-saudari ku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukum sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab engkau lah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. damai Tuhan bersamamu, dan bersamamu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan anda berikan kepadanya a tawar di terkini, sehingga menerikan kepadanya untuk sedang kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Yang menghapuk dosa dunia, berilah kami damai. Yang menghapuk dosa dunia, berilah kami damai. Untuk segera memasuki jalan penderitaan. Berbahagialah kita sekalian yang diundang keperjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 Kita akan masuk dalam doa dan informasi gerejani. Selamat menikmati. 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 menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. pekan suci. melewati. Pemerintah mengenai, menjaga jarak. kalau ada yang batuk. manusia yang dikarun, menikmati. akal budi. hari Kamis putih. kita akan mulai, perayaan, Ekaristi. atau setengah, siang. pada saat, jam, kematian, Yesus. kita akan memulai, ibadat, ibadat, ketua, ketua rukun, beberapa, waktu lalu, sehingga, saya minta, pada hari, minggu, dengan membawa, saya, saya, pikir, media, sehingga, terima, terima kasih, yang, tulus, menutup, 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 Tuhan, menutup, menghadapi, wabah, di hari, yang, 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 dan, dan, yang, dan, 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati